Intro Skandal Baring Sun melibatkan sejumlah ada K-pop ternama diantaranya Sung D. Big Bang, Jun Jun Yong, dan Choi Jong Hon F.T. Island Yang terbaru, nama Jiko Pelantun Spot juga ikut terserat nih dalam pusaran kasus tersebut Ini semua lantaran persahabatannya dengan Jun Jun Yong, salah satu terdakwa Baring Sun Dikutip dari salah satu sumber, dalam episode Lama MBC Radio Star pada 2016 silam Jiko dan Jun Jun Yong pernah tampil sebagai bintang tamu Dalam momen itu, mereka sempat membahas soal ponsel Jun Jun Yong yang disebut Golden Pond Jiko diduga tahu soal isi handphone tersebut termasuk kontak yang ada di dalamnya Tak hanya itu, Jiko juga menyebut bahwa handphone itu bukan handphone biasa Yang khusus digunakan Jun Jun Yong untuk berkirim pesan dalam situasi darurat Meski gak dijelaskan secara detail apa yang dimaksud, tapi dia mengibaratkan ponsel itu seperti buku panduan penting Sontak aja nih, pengakuan mereka berdua itu membuat publik curiga Kalau Jiko terlibat dalam circle sengri dan kawan-kawan Namun hal itu segera dibantau oleh Jiko kala itu Dia mengatakan sama sekali tidak ada kaitannya dengan skandal tersebut Sementara terkait Golden Pond yang dilihatnya Dia mengaku hanya melihat kontak yang dikenalinya dan bukan video molka Nah, molka sendiri merupakan istilah di Korea Selatan yang merujuk pada tindakan perekaman video secara ilegal Dan kini setelah BBC merilis film dokumenter skandal Burning Sun Netizen Korea pun ramai meminta Jiko untuk diinvestigasi Di sisi lain, Jun Jun Yong sendiri diketahui baru saja bebas penjara setelah 5 tahun menjalani hukuman atas skandal Burning Sun ini Dari kabar yang beredar, Jun Jun Yong akan segera comeback dan akan melanjutkan karir sebagai produser Hal ini pun segera mengundang reaksi keras dari netizen Korea Tak sedikit yang mengecam kembalinya Jun Jun Yong ke dunia entertainment Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.